Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kiki Dwi Arfiani Nomor hadir 19, kelas A Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai penelitian yang berjudul pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa dengan studi kasus mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai paradigma Nah paradigma sendiri adalah satu set yang sudah terintegrasi dengan asumsi, model penelitian yang baik digunakan untuk mengukur data dan menganalisis data tapi selain itu paradigma juga digunakan untuk mengatur hal-hal seperti konsep, kemudian kerangka teoritis, dan metode dalam penelitian Nah dalam penelitian ini menggunakan paradigma positifisme karena paradigma tersebut dapat digunakan untuk mengukur instrumen yang valid dan reliable dalam penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa Kedua saya akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian Dalam penelitian terdapat dua pendekatan Yang pertama adalah pendekatan kualitatif dan yang kedua adalah pendekatan kuantitatif Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud sama pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif Jadi pendekatan kualitatif itu adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat post-positifisme Dan biasanya digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah seperti eksperimen Sedangkan dalam pendekatan kuantitatif ini berlandaskan pada filsafat positifisme yang dapat digunakan untuk mengukur instrumen yang valid dan reliable serta digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu Nah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan paradigma positifisme Yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian Dalam penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa Menggunakan metode penelitian survei Survei sendiri adalah instrumen yang digunakan untuk menguji beberapa hipotesis Selain itu dalam penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat atau instrumen untuk mengumpulkan datanya Dan kuisioner yang digunakan bersifat tertutup Yang keempat saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian Nah dalam penelitian terdapat berbagai jenis penelitian Seperti jenis penelitian deskriptif, korelasional, evaluasi, simulasi, survei, dan masih banyak lagi jenis penelitian yang lainnya Nah dalam penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa Terhadap motivasi belajar mahasiswa menggunakan jenis penelitian survei Kenapa menggunakan jenis penelitian survei? Karena dalam penelitian ini menggunakan sampel untuk mewakili populasi tertentu Dan menggunakan kuisioner sebagai instrumen untuk pengumpulan datanya Selain itu juga karena penelitian survei ini bertujuan untuk menguji hipotesis Dan mengetahui hubungan diantara kedua variable Seperti yang kita ketahui dalam variable penelitian ini Yaitu variable X-nya adalah komunikasi interpersonal Dan variable Y-nya adalah motivasi belajar Yang kelima saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud sama populasi dan sampel itu? Jadi populasi ini mengacu kepada sekelompok orang, peristiwa Atau hal-hal menarik yang diinginkan oleh si peneliti Nantinya nih sekelompok orang, peristiwa Atau hal-hal menarik yang diinginkan oleh si peneliti Akan dijadikan kesimpulan berdasarkan statistik sampel Dalam penelitian ini menggunakan populasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Yang berjumlah 208 orang terdiri dari angkatan 2018, 2019, dan 2020 Selanjutnya kita masuk ke sampel Sampel itu apa sih? Nah sampel ini adalah bagian dari populasi Kenapa bagian dari populasi? Karena beberapa anggota dari sampel ini diambil dari populasi Dalam penelitian ini sampelnya adalah Mahasiswa program studi ilmu komunikasi angkatan 2019 Yang berjumlah 68 orang Yang keenam saya akan menjelaskan mengenai unit analisis Nah unit analisis ini adalah subjek dalam penelitian kita Atau bisa juga diartikan sebagai fokus maupun komponen yang sedang kita teliti Dalam penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa Yang menjadi unit analisisnya adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 Yang ketujuh saya akan menjelaskan mengenai ukuran sampel Nah dalam penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa Terhadap motivasi belajar mahasiswa menggunakan rumus sloven Seperti pada gambar berikut ini Nah apabila dijabarkan maka dapat kita ketahui bahwa N kecil ini adalah sampel N besar ini adalah populasi Dan E adalah batas toleransi Nah kita ketahui bahwa Populasinya berjumlah 208 orang Sehingga apabila dihitung atau dikalkulasikan Maka sampel yang didapatkan adalah 67,5 Akan tetapi bila dibulatkan menjadi 68 Sehingga sampelnya menjadi 68 orang Yang kedelapan adalah teknik pengumpulan sampel Dalam penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa Terhadap motivasi belajar mahasiswa Menggunakan teknik probabilitas dengan jenis simple random sampling Nah dalam desain pengambilan sampel probabilitas ini Lebih dikenal dengan pengambilan sampel acak sederhana Yang dimana diketahui bahwa Setiap elemen populasi itu memiliki kesempatan yang sama Untuk dijadikan sebagai subjek dalam penelitian Yang kesembilan saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian Nah dalam penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa Terhadap motivasi belajar mahasiswa Menggunakan instrumen kuisioner yang disebarkan kepada 68 responden Kemudian nih bentuk kuisionernya ini adalah kuisioner tertutup yang diberikan nomor butir Dan terdiri dari 4 pilihan jawaban pernyataan Yaitu 1, 2, 3, dan 4 Dimana 1 menunjukkan bahwa sangat tidak setuju 2 menunjukkan bahwa tidak setuju 3 menunjukkan bahwa setuju Dan 4 menunjukkan sangat setuju Yang kesepuluh saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran data Dalam penelitian ini metode pengukuran datanya adalah validitas dan reliability Yang pertama kita bahas dulu untuk validitasnya Jadi validitas ini mengacu kepada seberapa baik atau seberapa cocok definisi konseptual satu sama lainnya Semakin cocok definisi konseptualnya maka semakin besar pula nilai pengukurannya Nah dalam penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa Terhadap motivasi belajar menggunakan uji validitas KMO Nah uji validitas KMO ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabelnya ini sudah valid atau tidak Variabel yang valid akan menunjukkan angka di atas atau sama dengan 0,5 Dan sebaliknya variabel yang tidak valid akan menunjukkan angka di bawah 0,5 Dalam penelitian ini variabel X dan variabel Y valid karena kedua angkanya menunjukkan di atas 0,5 Nah seperti yang diketahui pada gambar bahwa variabel X menunjukkan angka lebih dari 0,727 Dan variabel Y menunjukkan angka di atas 0,841 Maka dapat dinyatakan kedua variabelnya yaitu variabel X dan variabel Y valid Yang kedua adalah reliabilitas Nah reliabilitas ini adalah tes untuk mengukur seberapa konsistennya alat ukur dalam mengukur konsep tertentu Nah dalam reliabilitas ini data dikatakan reliabel apabila melebihi atau nilainya lebih besar daripada nilai kritisnya yaitu 0,6 Dan sebaliknya data dikatakan tidak reliabel apabila nilai atau angkanya di bawah 0,6 Maka dapat kita ketahui dalam penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar Keduanya adalah reliabel Karena variabel X nya lebih besar daripada nilai kritisnya yaitu 0,889 Dan variabel Y nya lebih besar juga daripada nilai kritisnya yaitu 0,800 Selanjutnya yang kesebelas adalah metode analisis data Yang pertama ada metode analisis data univariat Jadi metode analisis data univariat ini digunakan untuk memeriksa hubungan diantara kedua variabel Nah dapat diketahui dalam penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar Maka dapat dilihat analisis data univariatnya seperti pada gambar berikut ini Nah yang kedua adalah metode analisis data bivariat Nah metode analisis data bivariat ini digunakan untuk mengetahui atau menunjukkan adanya hubungan diantara kedua variabel Seperti yang kita ketahui dalam penelitian ini yaitu pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa Dapat kita lihat pada tabel hasil analisis bivariat berikut ini Nah pada tabel tersebut diketahui analisis regregasi linear sederhananya yaitu Y sebesar 38,031 dan X sebesar 0,174 Selanjutnya yang kedua belas atau yang terakhir adalah keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian Nah tentu saja nih dalam penelitian ini peneliti sangat menyadari bahwa masih ada keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini Keterbatasannya yaitu bahwa respondennya hanya berjumlah 68 orang dan dari program studi ilmu komunikasi saja sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa akan terdapat perbedaan hasil dalam penelitian Kemudian kelemahan dalam penelitian ini adalah pengumpulan datanya hanya berupa kuisioner sehingga variable atau item pertanyaannya masih belum mewakili secara sepenuhnya dan belum mewakili keadaan yang sebenarnya Sekian video presentasi dari saya mengenai penelitian yang berjudul pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam mengucapkan kata-kata Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh